Ketua Pengurus Besar Nahdatu Ulama PBNU, Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid mengatakan kasus hukum yang menjerat mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dilansir dari kompas.com, saat ini, Rizik Syihab dinyatakan bebas dari tahanan dengan status bersyarat. Pelajaran untuk kita semua, ucap Alisa saat ditemui di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Menurut Alisa, pembebasan Rizik Syihab sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia dengan pertimbangan bersyarat. Untuk itu, dia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, Putri Abdurrahman Wahid alias Gusdur ini menekankan agar proses hukum yang terjadi kepada Rizik Syihab tidak dicap sebagai kriminalisasi ulama. Mantan pimpinan Front Pembela Islam FPI, Rizik Syihab dinyatakan bebas bersyarat pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Kendati demikian, Rizik tetap harus menjalani masa percobaan selama dua tahun. Lebih lanjut, ia mengatakan, Rizik bebas bersyarat karena telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi. Diketahui, Habib Rizik ditahan terkait dua kasus. Pertama, Rizik difonis empat tahun penjara dalam kasus penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran terkait kasus tes usap RS Uni. Rizik dianggap melanggar dakwaan primer, Pasal 14 Ayat 1, Subsider Pasal 14 Ayat 2, Lebih Subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jopasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Majelis Hakim menilai, perbuatan Rizik Syihab dalam kasus tes usap palsu di rumah sakit Umi Bogor telah meresahkan masyarakat. Kasus kedua, Rizik difonis hukuman 8 bulan penjara dalam perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Hakim menilai Rizik terbukti melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.